Pemirsa usai dibuka oleh Sekda Provinsi Jambi pada selasa malam 27 Februari 2024. Kegiatan Forum OPD Penanggulangan Bencana se-Provinsi Jambi tahun 2024 resmi ditutup oleh Sekretaris BPPD Provinsi Jambi Diki Rahmat Toha. Melalui forum ini agar penanggulangan bencana di Provinsi Jambi dapat berkesinambungan. Sehubungan dengan Amanat Undang-Undang Pasal 136 Peraturan Mendagri No. 86 Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan forum organisasi daerah pada penanggulangan bencana Provinsi Jambi. Bertajuk sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan yang dikelar selama dua hari ini resmi ditutup oleh Sekretaris BPPD Provinsi Jambi Diki Rahmat Toha pada Rabu 28 Februari siang. Pada momen tersebut, Diki menyampaikan beberapa poin penting kepada seluruh peserta, yakni BPPD Kabupaten maupun Kota, perlu menyesuaikan nomenklatur Kemendagri No. 50 Tahun 2021 menjadi Kemendagri 900 Tahun 2023 yang merinci perubahan dalam nomenklatur urusan badan penanggulangan bencana daerah atau BPPD Provinsi Jambi. Selain itu juga diharapkan BAPEDA dapat terus mendukung semua program maupun kegiatan dari BPPD Kabupaten Kota. Alhamdulillah, setelah dua hari ini kami selalu mempertanakan forum organisasi perangkat daerah penanggulangan bencana Kabupaten Kota se-Propinsi Jambi dari rangkaian BEDES per bidang, terus pembukaan, terus hajid des. Ada beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan bahwa BAPEDA Kabupaten Kota perlu mendukung semua program mengerjakan dari penambulan rencana di Kabupaten Kota. Terus juga diharapkan kepada BD Bandar Penambulan Rencana daerah untuk menyesuaikan nomenklatur kegiatan sesuai dengan kemen dagri yang terbaru. Terus juga perlu adanya sinkronisasi program mengerjakan antara kabupaten dan kota agar rencana penambulan rencana itu dapat berkesemambungan antara kabupaten kota maupun provinsi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya kegiatan ini, sinkronisasi antara kabupaten kota dengan provinsi itu dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya, kegiatan ini dibuka langsung oleh asisten satu Provinsi Jambi yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, diikuti oleh 40 peserta dari perwakilan BBPD Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi, dan 10 peserta dari Bapeda Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi.